Bapak orang yang paling merahak untuk kita kembali kepadanya Siapa yang paling merahak untuk aku berbahagia kepadanya Diantara orang siapa yang paling merahak aku berdekat kepadanya Kau lah umumkan, ibu Kau lah teman, kemudian siapa? Kau lah umumkan, ibu kamu Kau lah teman, kemudian siapa? Kau lah umumkan, ibu kamu Kau lah teman, kemudian yang ketiga, keempat siapa? Kau lah umumkan, ibu kamu Jadi kalau kita berarti Antara bapak dan ibu Kalau tidak bisa dilakukan bersamaan Kalau tidak bisa dilakukan bersamaan Maka pertama ibu Kedua, ibu Ketiga, ibu Keempat, bapak Ini kalau memang tidak bisa dilakukan secara bersamaan Kemudian bapak dan ibunya Rumahnya beda Maka kalau begitu Hari pertama lebaran ke ibu dulu Baru ke bapak Karena tidak bisa dilakukan secara bersamaan Tapi kalau memang bapak dan ibunya Masih seluas Jika bisa dilakukan secara bersamaan Yang berbaru ke bapak Dan bapak dan ibu tidak melakukan itu Kenapa ibu itu Mendapatkan prioritasnya untuk dibandingkan dengan bapak Karena ibu itu memiliki tiga pengorbanan yang besar terhadap anaknya Pertama, ketika hamil Kedua, melahirkan Ketiga, menyusui Ini tidak dilakukan oleh bapak Ngatur, merawat barang-barang Makanya ibu mendapatkan prioritas Cuma kadang-kadang kita nih Sebagai anak Kita sebagai anak Itu biasanya emang ibu lebih berharga daripada bapak-bapak Sedangkan mestinya bapak dulu baru ibu Tapi karena memang rata-rata kita ini Bapak kita lebih galak daripada ibu Maka orang ini Kalau ada perintah bapak, perintah ibu Mana yang dia dulu gini Bapak, bapak kan aku takut di Aku takut di kebu Mereka pun enggak Mestinya Andaikah ada perintah bapak, perintah ibu Yang kita harus lakukan Dan dia bisa berbarengan Bapaknya ibu Jidup beli garam Bapak, jidup beli Tokoh Siapa itu yang berarti kita Betul lo deh Mestinya ibu itu mestinya Kan ibu tiga kali baru bapak Tapi karena Kadang-kadang bapak itu lebih galak Lebih seteranya Ibu itu biasa lebih Lebih semuat Lebih Kasian sama anaknya Maka kadang-kadang anaknya ini Tidak memperhatikan ibu Ibu tiga kali baru Nah, hadiah bapak ibu Kalian-kadang ibu kali Hadiah bapak Ibu tiga kali baru Ibu tiga kali baru Ibu tiga kali baru Ibu tiga kali baru Karena ibu memiliki pengorbanan yang lebih banyak Dan ibu Ini kata pencerahan Ini berarti katanya apa Ibu kan tiga kali baru Bapak, ini artinya ibu nya tiga, bapaknya Iya kan Semuanya Tiga, bapaknya Kita nih Barangkali Kalian yang belum pernah punya istri Pengorbanan Pengorbanan Kehadapan ibu Belum berhasil Tapi ketika kita punya istri Kita lihat Ketika istri itu hamil Ketika istri itu melahirkan Sendiri Capek Ketika istri kita nyusuin Di sini kita merasa Kalau kita juga Kalo ibu kita tuh kayak begini Ibu kita mengandung kita kayak begini Ibu kita mengorbankan Jawanya ketika melahirkan kita Ibu kita juga kayak begitu Ketika dia menyusui kita Dengan begitu Kali kita bandingkan itu Dengan ibu kita Ketika istri kita hamil Maka kita akan memiliki perasaan Berarti kepada ewe yang berarti Ketika istri contoh Berarti contoh Barangkali kalo yang belum punya istri sih Belum pernah tau Bagaimana susahnya seorang perempuan Hamil Bagaimana seorang perempuan Capek Malam-malam Jumlah Tidur di anak-anak Anak yang nangis Dia bangun Dianti-anak popok Dan kita merasakan Kalo istri kita kayak begini Mesti ibu kita kayak begini Karena waktu itu kita Boleh karena kita kadang-kadang seti Kalo liatkan ada seorang anak Menonton ibunya Sembiliar Perdengarkan ya Henteng kan seorang perempuan Pernah merasakan bagaimana Susah menjadi seorang ibu Sangkan menonton ibunya kayak gitu Jadi kita langsung kali Henteng kan masih pada buku ibu Sama sebetulnya orang tua Sekali buat orang tua itu Lewel Lewel Memang orang tua kayak begitu Kita nanti kalo datang juga Mungkin lebih berada orang tua kita Mungkin kayak gitu ya Jadi Berbaktilah sama orang tua Sama ibunya Sebagai orang tua masih ada Sering orang tua masih bisa Mungkin kita Berarti kita mau ibu Jangan sampai ada Seorang santri Yang suka melawan semang ibu Jangan sampai ada yang ke ibu Karena pengorbanan ibu yang begitu bisa Begitu bisa Yang betul gak sama dengan ibu kita Gak sama Oh enggak Betul gak sama dengan ibu kita Betul gak pernah Gak pernah ngelahirin kita Gak pernah mengalirin Gak pernah mengandung-ngandung Baktilah sama orang tua Insya Allah Orang yang baktih sama orang tuanya Apa yang menjadi ingin yang tidak akan dikabul Orang tuanya Yang gak bisa buka melawan zaman Saya sudah bilang Anak-anak Di sekolah Saya adalah Saya adalah insya Allah Orang yang deman Orang tua Kok bisa Iya Karena bapak saya meninggal Sudah mencik-kecil banget Kapan gak orang tua Saya gak pernah ngelamat orang tua Ibu tinggal sebut Ibu tinggal sebut Tempat yang sering Jadi insya Allah Kalau orang tuanya dikit lah Bapul jihad Dibigit Maka jihad lah untuk berbakti kepada orang tua Jadi bagi orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya Yang mendapatkan pahala jihad Ini bukan berita Mendapatkan pahala jihad Orang tua kalau sudah tua Tenggitong-nggitong Jangan orang tua itu sudah tua Karena kita sebagai orang Udah orang tuanya sudah tua Bitaran di Pantai Joko Hentai sebagai seorang anak Apa sebabnya tiba orang tua Sampai orang tuanya ditaran di Pantai Joko Orang tua Alasannya apa Di Pantai Joko ada yang kurusin Tenggitong-tenggitong Sekalipun Di Pantai Joko ada yang kurusin Dia lebih nyaman Dibigitong di rumah Dengan anak judunya Itu pasti Dibigitong Orang kalau Karena di rumah gak ada yang kurusin Di Pantai Joko ada yang nyaman Tidak Walaupun di rumah Dia bisa Gak mendapatkan perawatan yang baik Tidak sebaik di Pantai Joko Dia lebih nyaman Tinggal di rumah dengan anak judunya Orang tua Sudah sakit Dibigitong-dibigitong Tidak apa-apa Kita juga perlu digigitong Orang tua kita Tapi semestinya digigitong Kenapa orang tua kita Kita gak mau bentong Sedangkan mereka memang perlu Bantuan beda anak Dan juga beda Orang tua Gidom anaknya Biar anaknya sekir Pajam umur Anak Gidom orang tuanya Kalian selesai Orang tua hanya anak-anak, tapi yang urus bantuk sama aja karena kan anaknya itu gak mungkin merawat orang tuanya sepanjang hari sepanjang saat, sepanjang saatnya apa-apa, apa-apa orang jangan mencacimaki, ibu bapaknya jangan mencacimaki orang tuanya termasuk dosa yang paling besar sebagai dosa yang paling besar adalah orang mencacimaki melakukan orang tuanya akbarul khabar, bukan hanya khabar ya tapi akbarul khabar dosa yang paling besar diantara dosa yang paling besar jadi ada akbarul khabar, ada khabar, ada sholai ini gak, dosa yang paling besar diantara adalah dan orang mencacimaki orang tuanya kira ya Rasulullah wakaifayatandur rajudu wadidik orang bertanya ya Rasulullah bagaimana mungkin orang mencacimaki orang tuanya bagaimana mungkin orang ngomelin orang tuanya karena kalau Yesus burrojulub abad rajudu waisubu umahu waisubu umahu ini kita bisa kurang ini ya kita bisa kurang kan Yesus burrojulub abad rajudu waisubu abad waisubu umahu waisubu umahu waisubu umahu kalau orang lain maka dia mencacim bapaknya mencacim ibu orang lain maka dia mencacim ibunya jadi kita memang tidak langsung mencacim mencacim, nyelegin bapak kita tapi karena kita nyelegin bapak orang karena akan nyelegin bapak kita bapak lu copen, bapak lu juga garong ini artinya apa? artinya kita mencelan bapak kita sendiri menangat bapak kita sendiri kalau itu dilakukan itu terlalu suka bapak lu gak banyak oleh karena jangan suka tidak menjilai-jilaiin bapak kita karena kalau kita menjilai bapak orang orang akan menjilai bapak kita kerana manusia gak ada yang bersih gak ada yang sunyi gak ada yang lepas dari kesalahan maka orang akan memahai dan bapak kita dan ini覆asakan bahagian barit ini jangan suka jilaiin bapak orang kalau murah sama anak akhirnya kita cicat dengan bapak-bapak ya kita bawa dia akan Hue modelah kita sendiri itu termasuk ke Rais yang paling besar Bapu perempuan sila terakhir kepada ibunya An asma'a binti Abi Bakar Qadiman kumi wa yamushriqatun fi'a'in Qurayshin umutin in ahalun nabiyyah sallallahu alaihi wa sallam datang ibuku dan di dalam keadaan musyriqatun di zaman Quraysh dan masa mereka melaksanakan seluruh dengan orang Quraysh di mana Nabi Kitab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita tahu pernah terjadi seluruh islam damai antara dengan orang Quraysh ketika seluruh kudaibia pada kesuluruh kudaibia itu arti perdamaian antara muslimik dan musyriqin orang Islam di Madinah melaksanakan upaya damai dengan orang-orang musyriqin di kudaibia asma'a mengatakan ketika ibu ketika dalam keadaan damai ibu ibu-ibu datang kepadaku tapi ibu jadi masih dalam keadaan kapi wa yamushriqatun ma'aminah setapanya fas takdir bernabiyyah sallallahu alaihi wa sallam aku minta fas takdir bernabiyyah sallallahu alaihi wa sallam bertanya fokus itu inna ummi khadiyamats aliyah wa yalribatun asma'a berkata menjawabkan mengatakan khadiyamats aliyah inna ummi khadiyamats aliyah ibu ku dapat kepadaku wa yalribatun dan dia arti perdamaian ribat ingin sesuatu ya mungkin seorang ibu ingin mendapatkan apa dari anaknya wa yalribatun barangkali seorang ibu sekalipun musyidik anaknya muslimah dia ingin mendapatkan sesuatu dari anaknya datanglah ibunya asma'a istri al-bakat ini yang masih dalam keadaan kapi wa yalribatun qalala alaihi sallallahu alaihi wa sallam na'asiri umman karena nanti ya berbuat baktilah kepada ibu kamu ini menandakan bahwasanya bentara pentingnya hubungan sihatan rahim antara anak dan orang tua sekalipun orang tua itu musyidikah wa yalribatun keadaan musyidikah bimah alaih salakad bimah alaihi wa sallam na'asiri wa sallam na'asiri mahlubah ini sekalipun dia dalam keadaan musyidik dalam keadaan kapi anaknya udah islam bapaknya kapi maka masih tetap harus menjaga sihatan rahim betapa pentingnya sihatan rahim ini sekalipun beda agama antara anak dan orang tua saat itu habubahkan sama istrinya masih sohistik saat itu belum ada ketentuan bahwasanya musyidikah itu juga boleh dikaitan belum ada ketentuan saat itu dan banyak orang-orang yang sudah masuk islam karena istrinya belum nah kalau sekarang andai kata laki-laki muslim padahal dua orang kapi laki-laki muslim istrinya belum bagaimana hukumnya hukumnya itu ditunggu selama tidak kalau selama ibadah itu dia tidak islam maka harus dipasang pernikahan dipasang pernikahan tapi kalau istrinya islam maka harus langsung di sana tapi kalau suami yang islam maka diputus sampai masa ibadah bahagiannya 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 orang yang memutuskan kesilatan bahagian warahmatiluwaali dan majisayim seorang bapak waktarohi dan tetang saling memberikan kasih sayang ayam 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 tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan kesilatan bahagian tidak masuk syurga tidak masuk syurga orang yang memutuskan kesilatan bahagian bagaimana hukumnya muslim sedangkan tadi mengatakan maka Allah la ilaha illallah dakhalal jannah sedangkan dia muslim mengucapkan la ilaha illallah dan dia memutuskan silatan bahagian apakah dia juga tidak masuk syurga tapi mengatakan dia dakhalal jannah oh contoh hadis-hadis yang kayak begini ini dihamatkan ala mustahili orang yang mengatakan halal memutuskan silatan rahim kalau orang yang mengatakan halal silatan memutuskan silatan rahim itu takdir karena orang menghalalkan yang halal menghalalkan yang halal menghalalkan yang halal maksudnya karena kami tidak masuk syurga atau diartikan yang kayak begini tidak masuk syurga ma'aluk mengumali yang masuk belakangan biasanya tidak masuk syurga kalau dia tidak mengatakan halal ini tidak masuk syurga tapi syurganya belakangan tidak termasuk orang-orang yang asyaitin ala hukulin yang masuk syurganya tidak masuk syurga jadi bukan berarti kalau orang itu tidak masuk syurga sama sekali kalau dia muslim kalau dikatakan dia tidak akan masuk syurga kalau dia itu menghalalkan memutuskan silatan rahim udah ngapain silatan rahim sekarang hidup sendiri-sendiri kan nabi suruh sekali pun nabi suruh untuk agama yang kayak begini menghalalkan yang halal menghalalkan yang halal hukumnya kafir kafir tidak akan masuk syurga karena mereka yang kayak begini ada layakul jenatan namun yang memberikan namimatnya kayak begini ini hasil yang kayak begini itu dihamalkan pertama Allah mustahili yang mengatakan itu halal yang terus dikatakan tidak masuk syurga ma'aluk awgubali tapi akhirnya akan masuk syurga kalau lihat di dalam hati ada A'la 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 Bala Wa Rabba wa Al-Hasem wa Rabba Wa Al-Hasan fa'fidhlu ane biju salamuah wa r'ala wa salamuah le sallu waw sirul yal muka fi'i bukanlah yang silatan al muqaf arti maqafi orang yang balas buzi jadi silatan yang bukan balas buzi arti balas kebudi karena dia datang ke rumah kita kita bilang ke rumah dia, itu bukan silat terah namanya, artinya bukan silat terah yang bener ya silat terah yang bukan silat terah yang bernilai, nilainya gak kayak gitu mestinya ada tuh lupakan di kamus pasono tuh hari ini pasono besok, ya kemarin itu mana balas kebudi, itu bukan silat terah yang bener ya kayak begitu harap semua-semangat kan ada pasono rame-ramez, kamu-ramez kamu itu kosong besoknya kemarin kalau dianggap dianggap itu namanya muka pak akmal kudi itu bukan silat terah yang bener sekalian itu silat terah yang nilainya, tidak seperti silat terah yang seperti diharamkan itu namun kapit balas walaikin walaikinna wa'asidu alladhi idha putiat rahimu wa sallaha tapi yang namanya melaksanakan silat teraham adalah yang diputuskan silat teraham dia yang nyambungin itu silat teraham bener orang yang mubarak gak datang ke rumah kita kita nyangkit jika dia datang kesakit jika dia tengokin itu kita datangin ke rumahnya itu silat teraham bener arti silat nyambungin yang putus silahkan nyambungin yang nyambungin itu yang putus sambungin kalau gak keputus jangan disambungin kalau udah gak keputus itu yang paling mudah cuma kita kadang-kadang kalau berbudakan aman ini susah nih iya tapi bener silat teraham nilainya akan berbeda nilainya akan berbeda kita barangkali nih nilpon aman ketemu orangnya akan berbeda jadi andaikan itu juga merupakan bentuk silat teraham tapi akan memiliki nilainya berbeda barang akan berbeda kecuali memang kita gak bisa melakukan itu sering-sering jadi pengguna di serabaya pesawat gak ada gak apa-apa ya gitu tapi kalau dike sekampung bukan sekampung maaf apa-apa yang bisa kita datangin kita datangin lebaran jangan gak cukup berbicara dengan ucapan senangat edil fitri lalu ya setelah itu datangin penggunaan setelah itu kita bisa lihat dan kita nari siapa siapa yang pakai rezekinya banyak umur banyak dilaksanakan sebabnya kita hanya bisa dilakukan kalau kita tetap langsung dengan orang kita kalau hanya SPS dia kita gak bisa ngomong gak bisa ngomong kita gak bisa tanya sakitnya apa kalau dia bilang sakit ini lalu dikasih oh saya kemaren baru-baru semua enak gitu dengan setelah terbaik akan memanjang memanjangkan umur orang setelah terbaik lalu di langkah yang semua tergabungnya lalu dia diajir sama dia cara gini-gini sehingga benar setelah terbaik akan memperpanjang umur dan akan membuat dari segi lebih baik kalau dari segi bahasa tadi bisa itu khususnya jauh apa apa iya apa apa yang benar silakan telah ia apa silakan terbang silakan terbanggih dirawat silakan terbanggih itu LEONJU 代 selan-terbanggii ensusml Aisyah mengatakan kepada Nabi, kata Aisyah, datang kepada pembuhu orang perempuan, dia mempunyai dua anak perempuan, seorang anak perempuan datang bawa dua anak perempuan. Minta sama saya, kata Aisyah r.ta'ala anjah. Maka tidak ada perempuan, cuma kermatuh, subhanallah. Ada datang minta-minta, kata Aisyah r.ta'ala anjah, kata Aisyah, saya punya kermatuh, satu-satunya kermatuh. Betapa susahnya hidup orang-orang dulu, hanya satu kormah saja. Pak Mata Ya Tuhan, aku berikan kepada Ibu ini, karena dia minta kormah, ya saya punya manatuh, satu saya kasih. Fokus sama Tuhan, saya tidak menantai hati. Lalu kormah satu itu dia bagi dua untuk keduanya. Dia tidak memakan, ini adalah suara kibu. Sekalipun dia lapar, ada kormah satu jadi cedua buat anaknya. Dia tidak memakan. Lebih baik dia lapar dibandingkan anaknya. Tidak apa-apa dia lapar, masa anak jangan lapar. Itulah Ibu. Ada ikan sepotong nih, anak yang belum makan dia tidak makan. Tidak apa-apa dia tidak makan ikan yang anaknya ini, anak yang makan. Itulah Ibu. Dan kalau kita punya istri, kita harus tahu itu istri kita kaya begitu. Kalau istri kita kaya begitu, Ibu kita juga kaya begitu. Mungkin kita itu masih kecil ya, kita tidak ingat bagaimana pertakuan Ibu kita terhadap kita. Tapi kalau kita punya istri, istri kita mempertakukan anak yang kaya begitu, itu artinya apa? Ibu kita juga kaya begitu dulu memperlakukan kita. Ini Anggisah cerita aman. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa sih pertama, orang boleh mengumit kebaikannya kepada orang lain asal jangan niat lihat. Ini kan Anggisah cerita tentang dia. Dia berikan kepada orang korma asal. Artinya apa? Perbuatan baik dia di belakangan Nabi. Jadi boleh aja orang menceritakan kebaikannya kepada orang lain asalnya dia bukan rian. Yang kedua, Aisyah memberikan korma kepada orang lain. Ini artinya apa? Seorang istri boleh memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa irin suangir. Sekalipun bukan hak-hak istri, hak suami, apa yang ada dulu bukan hak suami, bukan hak istri. Tapi istri boleh memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa irin suangir. Tanpa irin suangir. Tidak masal ilmu. Hanya sekedar kayak begini. Maka barangkali kebetulan istri. Dan orang keluar keluar rumah. Istri kita menyembuhkan apa-apa sama orang keluar kita, sama babanya, sama iklimnya. Dibiarin aja. Ya kan banyak buah yang boleh beli. Jangan kayak begitu. Istri boleh memberikan sesuatu kepada orang lain. Tidak masal. Jangan banyak-banyak. Lu mau terma. Dengan yang lagi. Gak mau. Jadi istri boleh memberikan sesuatu tanpa irin suangir. Sekalipun sebenarnya. Yang ada di rumah adalah hak suangir. Tapi kadang-kadang kata orang nih. Dia punya anak dua. Satu anak lagi. Satu anak laki. Satu anak laki. Dan berbeda. Bada-bada keluarga. Itu katanya. Orang tua itu. Lebih nyaman. Di rumah anak perempuannya. Di buka-buka gerobok. Lebih nyaman. Daripada di rumah anak lakinya. Itu salah sebenarnya. Yang nyaman mesti di rumah anak laki lagi. Karena apa yang di rumah adalah hak anaknya. Kalau di rumah anak perempuan. Yang di rumah adalah hak mantunya. Tapi kadang-kadang ibu. Bapak-bapaknya. Lebih nyaman di luar. Di rumah anak perempuan. Yang di nyaman. Karena di buka gerobok. Bukan tutup sakit. Di rumah anak laki lagi gak enak. Sebenarnya itu yang boleh. Itu adalah hak suangir. Hak anak ente. Kalau di rumah anak perempuan. Ya gak ada di rumah anak ente. Adalah hak seorang. Ini tentunya barangkali. Karena istrinya itu. Istri dari anak itu mungkin. Tidak berlaku. Jadi kita berkutipi istri. Isri itu-kita kita bilang nih. Ada membawa bapak-bapak. Namanya hebatnya. Nama saya. Untuk membawa kita. Melakukan dengan baik. Sehingga dia ketika spek khácu-nya. Anda menghancurkan dengan harusérationan. Dengan cara dengan ibu. Pemakaman Kemudian ibu itu setelah mendapatkan Korma satu dia makan Dia pergi Maka dia keluar Dari ma'ayshah Nabi datang Orang yang mendapatkan cobaan Daripada anak-anak perempuan Maka dia berbuat baik Pada anak perempuan itu Maka anak perempuan itu menjadi penghalang Dari ma'ayshah Berbahagialah Yang punya anak perempuan Dari ma'ayshah Dia mengatakan Orang yang punya anak perempuan Dia rawat dengan baik Dia ajarin Dia kalau ini maka itu akan Menyimpang hal yang berhampir terang Berbahagialah Orang yang anaknya Perempuan dua Tapi dia rawat Dia sekolahin dan dia tingkah Beda dengan Kenapa enggak anak perempuan Anak perempuan gampang Dia bisa jaga diri sendiri Dia kuat Bisa nyari duit Anak perempuan Sehingga Ngerawat anak perempuan Itu lebih banyak paharanya Dibandingkan dengan ngerawat Anak perempuan Berbahagia Dibandingkan dengan ngerawat yang anaknya Ngerawat Dibandingkan dengan ngerawat Kalau baru sepasang Lakan perempuan nampar lagi Iya baru di nampar lagi Nampar lagi Tapi baru sepasang Iya Nampar lagi Jangan lakukan Jaga antrakanya Tidak kuat Tapi kebanyakan Buat Bintar lagi Minimal dua Iya Ada yang terkait Makanan lalu Bintar Haris Nampar lagi Nekatnya ini kan Rambanas Perempuan-perempuan Haris Nampar lagi Nampar lagi Itu Mekiai Akhi-akhi punya bayi Mekiai Bapak saya Ketika Saya lahir Umur itu Dari saya sekarang Bapak saya Ketika saya lahir Mungkin umurnya Udah 80 tahun Kalau itu Baru lahir Anak yang namanya saya Saya bangga Karena apa Bapak saya Biar-baru itu Saya laki-laki Saya laki-laki Kan enggak Saya laki-laki Sekarangnya Mungkin Khususnya Dalam 20 tahun Barang-barang Tidak saya Laki-laki Atau Laki-laki Karena saya meninggal Bapak saya tinggal Saya masih Kecil banget Tidak saya Tidak saya Bapak saya Allah sasih dengan saya, karena kurusan anak perempuan mungkin itu susah dilanjutkan dengan anak laki-laki Isikian aduh, anak gampangan, anak perempuan yang punya anak perempuan yang ada di mana-mana gedit Tidak ada yang punya laki-laki, ada yang punya di sini ya Ada yang punya gampang, kita buat secara besar Barang kalau kita lihat sekolah ada anak dapat ngarin tempat di sekolah ke sekolah untuk orang tuanya, apakah kemarin di rumah kan bingung kemurusan perempuan sekarang jadi kalau memangkan anak perempuan itu memang benar ibarat itu kan tersesuai dengan kepeyat biar cerjakan maka tadi mengatakan manik perempuan, maniai ada anak perempuan kuliah, sini maniai yang mulus itu yang mulus melihat ibarat sehingga maka baru buat baik kepada anak perempuan kenapa anak perempuan? hah? jadi, kita kata-kata matahari jantung itu yang perempuan kata-kata matahari di rumah kenapa? kenapa enggak? ikut dua perempuan dari dua perempuan kenapa enggak apa? iya dua perempuan kalau nampain lagi ini mungkin iya, iya kayak kalau yang tanya semangku tetap punya an'a isyata Allah ya'arabi ilan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya'arabi itu orang baduy, orang kampung yang ada bukan a'arab bukan a'arab bukan a'arab, tapi a'arab itu orang kampung kalau Allah mengatakan al-a'arawu asyaduqfuran walifah panjang jadikan orang orang banding yang orang gunung yang barangkali adamnya masih jauh daripada adam adam islam mereka mengatakan kau mencipa anak-anak kecil kami gak pernah mencipa anak-anak kecil itu karena mereka jawa mereka keras kehidupannya gak pernah mencipa anak kecil itu faqalan nabiya sallallahu alaihi wa sallam aw amlikulaka an'asa allahu minqaldika rahmadan aw biar 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 aku tidak akan memiliki bagi kau kalau Allah cabut dari hati kamu itu rahmat jadi kalau kita mencium anak kecil karena kita sayang ma'anak jadi kalau orang hidup gak pernah mencium anak berarti tidak memiliki sepat rahmat apakah aku bisa kembalikan sepat rahmat kalau Allah cabut sepat rahmat dari kamu an'abi hurairah qabbalan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hasan ibn alim nabi mencium hasan ibn alim wa innaul alaqrahmun habis atamini jadisan dan disini nabi ada aqrahm yang habis lagi dulu faqar alaqrahm innail ashraban minnal walari maqabbal tu minum ahadad aku punya sepuluh anak aku gak pernah cium berapa satu anak subhanallah anaknya sepuluh gak pernah cium anak seakan-akan dia tidak memiliki sepat rahmat sepat kasihan sama anak karena kalau kita mencium anak kita karena kita kasihan sama anak kita dia anaknya sepuluh gak pernah cium anak karena dia orang kampung orang badu faqar alaqrahmun faqar alaqrahmun nabi lihat kepada orang ini semakala man la yarhamu la yarhamu yang tidak memberikan rahmat tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan sepat kasihan kepada dia wa ta'ala 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 ya Allah subhanahu dari satu tunjuk itu itu kita saling mengasihi kepada orang lain dari satu rahmat yang Allah kurunkan hanya satu persen yang 99% Allah simpat untuk kita nampil hari kiamat di syurga yang satu persen Allah kurunkan dengan satu persen aja orang saling mengasihihani kepada sesamanya saling membantu sesama teman itu di satu persen Allah kurunkan hatta tarfa alfa rasul hafirah alaqrahmun walau da'ala sampai-sampai kuda itu mengangkat kakinya jadi anaknya takut ke injak oleh si induk dengan satu persen itu itu kuda mengasihihani anaknya dia tidak akan menginjak anaknya katanya dia angkat jangan satu anaknya takutkan itu rahmat Allah memberikan hanya satu persen betapa dahsyatnya nanti ketika di hari kiamat Allah subhanahuwata'ala yang 99% yang Allah berikan kepada akibatnya dengan rahmat itu kita bisa mati ke syurga dengan rahmat itu kita bisa mati ke syurga karena kita tahu orang tidak akan mati ke syurga dengan amal kata Nabi layin khuna ahadul aljannah bi'amalin tidak ada orang mati ke syurga dengan amal kata orang di syurga di syurga di posisinya keberapa hanya itu tingkatan di syurga karena syurga itu macam-macam ada beberapa tingkatan syurga dan amal itu untuk menentukan dia disuruhkan di tempat yang mana bukan untuk masuk syurganya maka itu amal yang akan diberikan yang banan oleh Allah dan bukan sebagai konyi syurga karena kalau itu kita jadi sebagai konyi syurga tidak cukup amal kita buat di syurga tidak cukup bahkan amal yang kita kerjakan ini untuk mengimbangi ni'mat yang Allah berikan hanya tidak akan cukup yang kita kerjakan untuk syukur atas ni'mat Allah itu tidak cukup kita sholat paling satu sholat ada beberapa kali oke tambahin dengan syurat rawat dan segala macam padahal ada beberapa rakanannya itu tidak cukup dengan nemat yang Allah berikan kepada kita sekarang amal kita banyak tidak cukup kalau saya aja baginda bukan kena amal tidak akan cukup andaikah mau lihat dari itu tidak akan cukup mata kita bisa melihat ini kan nemat dari Allah berapa banyak amal yang kita kerjakan seperti imbalan dari nemat mata yang bisa melihat tidak cukup kalau yang kita kerjakan itu hanya untuk membayar mengimbangi ni'mat ni'mat yang Allah berikan kepada kita andaikah itu tidak baik kenapa seperti imbalan dari syurga itu karena amal Allah bukan karena amal amal itu tidak cukup buat bayar syukur tidak cukup baru-baru kita bisa mensyukur semua nemat Allah menghitung ni'mat dan menghitung apalagi mensyukurinya karena kalau kita bisa gitu baru-baru kita bisa syukur mata syukur belikan itu bisa nikmat yang Allah berikan apalagi tapi mensyukur ini amat yang Allah berikan kepada kita oleh karena amal itu tidak menjadi karjis bukan menyeritikan matahari syurga terima kasih jasad kalau lihat para pokoknya dalam saling memberikan penghemaan dan ta'atul ini seakan-akan ta'atul ta'atul seakan-akan tapi sebenarnya ada yang sedikit berbeda ada yang sedikit berbeda ta'atul itu kasih sayang atas kesertiman bahwa kasih sayang atas dasar mahal juga kita atur kasih sayang mendapatkan sebuah tujuan sebenarnya kata-kata ini mendekati mendekati satu mana itu kasih sayang yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin karena dari jasad sama seperti yang ada satu tidak setakatupun kalau sakit satu anggota padahal lahu akan mengajak sebuah badannya dengan meriah bergarang dan meriah orang ini andaikah yang sakit cuman gigi sakit gigi doang sakit itu semua sakit sakit gigi tidak bisa tidur sakit gigi bisa meriah yang sakit cuman gigi doang kaki akan meriasakan meriah kepala akan merasakan pusing mata juga akan susah tangan juga akan susah kalau juga akan susah gara-gara sakit gigi dan kita mustinya kayak begitu mu'men mustinya kayak begitu mu'men harus sebagai satu jasad mustinya kayak begitu kalau penderitaan saudara sudah kita di palestin kita musti merasa sakit mustinya mustinya kayak begitu kalau di palestin saudara sudah kita di palestin mereka itu mendapatkan tekanan dari style aduhun wa aduhun kita harus merasa prihatin untuk itu dan kita kan udah kita enjoy kita senang-senang aja seperti yang terjadi bukan terhadap saudara kita dan itu sebuah kesalahan yang harus kita perbaiki sekalian kita gak bisa melaksanakan action apa-apa tapi sepaling-paling kita merasa itu dalam saudara kita kita harus merasa sakit ada kelompok-kelompok macam-macam ada Da'ish oh Da'ish yang itu Ja'wah, Islamia, Arab, Ushaq jadi aku kira itu ISIS arah menurutnya Da'ish Ja'wah, Ja'wah, Islamia, Arab, Ushaq Tuhan Islam bisa mendapatkan kita harus merasa itu adalah sebuah pembuatan yang gak benar yang brutal bukan Islam, itu teror dan kita harus merasa harus merasa, kita gak mendapatkan kalau mereka sakit, kita harus merasa sakit itu mestinya kayak gitu dan ini bahkan sekali kita hanya bisa ngomong kita gak merasa bahkan ketika kita dengar menteri palestin mati di ciket orang Israel kita lagi makan, makan aja kita kita gak merasa apa, kita gak merasa kita lagi makan kita lagi makan kita lagi makan kita lagi makan kita berhenti kita gak merasa jadi ini sebuah kesalahan mestinya kita merasa andai kita gak bisa bantu apa-apa supaya orang hati kita merasa sakit maka gak nyaman mestinya tapi ini gak jadi kita kan baru merasakan bahwa muslim sebagai sebuah ada sebuah luarnya dan itu sebuah kesalahan yang kita istifat pada Allah s.a.w.t wa s.a.w.a 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 ya insyaAllah tapi tidak bersama seperti yang akan sendiri tapi insyaAllah ada hal lain? kalau ibunya sudah mengingat duluan yang masih ada bapaknya bapaknya masih ada tapi bapaknya masih ada tapi bapaknya masih ada mengenai hadis yang bertambah tadi masalah itu bagaimana caranya maksudnya makanya ya ketika nanti ditanya Ya Rasulullah orang tua saya meninggal apakah saya bisa bisa bakti kepada orang tua saya? iya apakah kita nanti dilakukan dan laksanakan silat terhadap kepada orang yang menjadi teman dekat orang tua kita itu bakti kita kepada orang suri yang udah meninggal Edurman pernah ketika dia jalan ada orang badui dikasih sama ada orang badui perakti yang nolak dikasih dia ada teman bapak saya teman orang tua kita jadi kita lakukan hubungan saudara dengan teman bapak kita dengan teman teman orang tua kita itu insya Allah pemiliki kedekatan dengan berarti kepada orang tua kita Dorian Dorian jalan mic Dan tidak mengucapkan selamat Hanya Tapi kalau yang mana Diajak untuk Ritual Jangan Jangan jawab salam Dengan salam Itu bisa kita Bisa kita akal Rahasia bisa kita akal Kalau berarti kan tentang seorang anak kepada orang tuanya Jadi mungkin kalau orang tuanya dia yang berusirkan Kita harus berbampir Dengan buatan tidak Sekarang kalau ada seorang ayah Anaknya mutat Terus diusir Diputus Itu bagaimana tutupnya Pak Cik? Murid pati tidak memaham Tidak boleh hubungan dengan orang yang mutat Murid pati itu lebih jahat daripada kabin asli Seandainya dia datang suatu hari Bawa anak Apakah orang tuanya itu wajib menerima Atau tahu semua Sebagai hubungan suatu kelahan Terima Sebagai hubungan anak dengan bapak Kerjaan perlakukan anak itu Sebagai anak yang Bakti kepada orang tuanya Di umur utama Yang salah pokoknya Dulu mana kita dengar lagi kan ya Karena saya ada kunjungan ke Ihan dan ke Budi Ternyata Iran itu memang Orang-orang yang di Iran Sudah benar kelihatan Mereka lebih Lebih mumpul Tersekan Alun dari Bahkan Saya pikir Dibajikan dengan nangis Suasana Ashurok Masih kelihatan Ketika kami datang Pendera pada Pendera hitam Tanya kepada Pendera hitam Ini menjadi suasana Ashurok Pendera hitam Cepat Fanduk Yang sering As-salamu'alaik Ayah Usaini Dibnolani Jalan sepatu Pas-salamu'alaik Ayah Rasulullah Bicara Ada Kami jalan ke Pertama Datang ke Masyarakat Masyarakat Ada kubur Ali-Arelu Bicara Salak As-salamu'alaik Pernabiyah Kali-lapan Ternyata Pemangkamannya Mewat Banget Dan area-area Juga Gede Luas Area Bawah yang Kita berpikir Kubur Kongnya Gak Gede Kubur Nadi Kena Kubur Jurnia Mereka Masuk Keluarga Kaya Kristal Kacah 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 Lepas Kristal Lalu Ziar Lagi Ke Kubur Adanya Nama Fatima Binding Tusan Fatima Al-Hawr Suma Ada Slogan Kita Bukan Dari 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 Kata Kita Kaya Begini Itu Dikub Adanya Kubur Misalnya Man Zara Am Mati Bukum Val Lajana Dari Kepada Fatima Al-Hawr Suma Man Zara Am Mati Bukum Val Lajana Sangat Mengkota Memutuskan Alun Sangat Memutuskan Alun Nanti Itulah Mereka Hak Mereka Jadi kita Bukan hanya Untuk Melihat Bagaimana Mereka Itu Cara Mereka Men Bukan Bukan Tidak Dat Bukan Saya Sengaja Beli Al-Hawr Dari Sana Saya Sengaja Kumpulan Amerika Karena Ada Menubah Perubahan Karena Dan Sebenarnya Saya Bukan Cita Kiran Kumpulan Cita Kiran Jadi Kalau Dikatakan Ada Permenal Terang Saya Beli Dan Sekaranya Saya Bila Kumpulan Lira Untuk Membandingkan tinggungannya di 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 indonesia itu sendiri untuk kegiatan dan tidaknya sama dengan tidak di di madura di madura sampah itu mengatakan kufur karena dia sambus soal mencaciman umat kalau sambus soal kita katakan mereka tidak tidak mengakui apakah tapi pernah keluar dari agama karena 10 kriteria akhirnya melihat sama sama karena mereka dalam kelihatan memanipulasikan saya sekarang dari kelas itu di dalam buku islam itu mengatakan wapak 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 di dalam keadaan enggak soal kenapa dia bilang di abu di ternyata alas yang dia pakai itu tidak ada nama abu di disitu di kalau kita analisa kenapa dia pelatihan kemungkinan memanipulasikan 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 nabi itu tak ada nama nama asyik nama 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 isteri nabi itu nama 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 mengesir nabi, itu gak? yang sama ini yang punya dadahkan Aisyah Merahun Yilaf yang sama Aisyah Yudha jadi itu hanya hisabat Jebola sehingga kita sampai kita mengatakan orang Muslina mengingat pahlawan agung Allah, itu juga hisabat Jebola jadi yang yang menggunakan Sampai dikatakan agung yang sama di Jepola sama di Jepola Dari Iran, bagai bawa orang-orang Batu bagai per sholat? Banyak, iya kita di hotel gitu, di hotel. Di hotel ada sinyat, ada batuk. Ada di belakang? Ada di jual. Kalau saya boleh taruh, tadi saya jawab, saya siang. Luar-baru, kita lebih luar. Itu masalah. Batuk dari nilai man, dari hukuman, dari kebutuhan? Di belakang negara bala. Murah wadudnya pokoknya, batuk dicintang. Di hotel ada sinyat, ada batuk. Sebenarnya ada yang kita-kita membuang, bukan orang-orang. Tapi itu murah wadudnya, 1.000 perak. Batuk dicintang untuk mereka sendiri. Ada kasih itu boleh gini. Sebilang untuk tanah. Ada bentuknya. Ya, kak. Pagi ini bisa rambut wadudnya. Ya, ada yang kita siapkan di murah. Masih buk enak, paling sempurk enak. Cuma itu nunggu alih kita. Tapi harus berikan gitu. Orang yang gak salah. Dan nyaga hal yang lebih baik. Menurutkan batuk apanya boleh? Apanya boleh. Untuk mereka sih. Contohnya, itu, itu sudah pernah-perlaksanakan dialog dengan jalan-jalan. Yang? Jalan-jalan di luar. Masih yang akan terjalan. Masih hari. Masih hari ya udah kemarin. Kita bergerak kayak itu. Kita bergerak kayak itu. Kita bergerak. Kita bergerak. Kalau bergerak. Kalau bergerak. Jadi, bergerak dengan bukti di sana. Ketika saya tanya. Ketika teman-teman saya tanya. Bagaimana cara mereka bergerak dengan bukti di sini. Nah, enak. Dikuti memang bukti enak. Bukti itu. Di bukti ada seorangnya. Sekolah bukti. Seorang bukti. Seorang bukti. Denikal ya Pak. Mau jadi bukti. Denikal sebagai bukti. Bukan negeri. Bukan negeri. 5 tahun. Bidak wilayah. Sebenarnya. Bukan kayak gini. Ini tidak akan independen. Batuanya. Pasti ini jadi calang. Namun. Bukan. Ini merupakan sikit. Dari apa yang sudah. Berarti. Kenapa kemarin. Kenapa kemarin. Kenapa kemarin. Kenapa kemarin. Saya masih ada di sana. Belan cuaca yang sangat dingin. Berlalu mendiran. Dingin sekali. Sebelum sampai ke masyarakat. Tawangkap. Melewati. Kemudian memulai Zari. Alhamdulillah. Kalau kita menjadi yang. Pokok judul. Kalau pelaku. Cuma itu bukan karena mereka Sina, kumun Imam Qazim itu tidak ada apa-apa hanya Tapi kumun itu orang Sina, supaya tidak ada apa-apa hanya Makan Genti itu tidak banyak cerita, karena dia orang Sina, dia orang Sina Karena kita dari Indonesia, yang kolonisal dari orang Sina Di kum, eh di Imam Qomayni, di Imam Qomayni Itu orang boleh melihat ke sana, tanpa tes Asal mau aja mendapatkan Biasi Biasi gak akan anjurkan aku untuk Biasi Ada, itu khusus untuk orang-orang aja, untuk orang-orang masih Ada Saka, ada Asramanya Dan semuanya, kira-kira dapat Biasi Dan semuanya, ketika teman-teman jadi kerajaan Yang tidak ada yang kita tetap ke Karena sampai ke sana, makasih menjadi orang Ya, sebenarnya kata-kata itu Alhamdulillah, kata-kata-kata Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.